Halo, selamat malam dengan Brentos disini ya Lama nih gak jumpa untuk mereview series Marvel Build of Figure of Manting Apa aja sih yang ada di Manting ini ya Untuk karakter-karakternya Jadi seperti ini, sudah saya format seperti ini guys Biar rapi aja, jadi sudah saya ambil nih Dan saya bentuk seperti ini, Manting buffnya Tapi sebelum kita ke buffnya ini Ayo kita review untuk figure-nya ya Tapi karena ini buat di lelang, jadi ya mohon maaf Tidak saya lepas, tapi hanya saya di bentuk bungkusnya seperti ini Packagingnya, dan juga apa aja sih karakternya Karena nanti kalau ingin mendapatkan di figure Ayo dong bisa ikut Lelang di Brand Toys atau di Bayu Jauza Untuk Facebooknya Atau di Instagram, kemungkinan kalau di Instagram lebih kecil ya Itu kebanyakan di Hot Wheels ya Cuma untuk saat ini, untuk yang figure sementara di Facebook Tapi untuk info mengenai lelang atau apapun ada di deskripsi Oke Jangan lupa di komen, share, dan subscribe ya tentunya Ini dia untuk seri Netflix ya Netflix cuma Ini Netflix cuma 2 aja nih Blade dengan Bu Zai yang versi komik Nah apa aja sih yang ada di Netflixnya Oke Kita buka dari yang pertama ada Jessica Jones ya Ini Jessica Jones season 1 yang merupakan pacar dari Luke Cage Bulletproof ya Jadi memang satu serinya Manting ini Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 6 Membentuk figure Manting Cuma kalau kamu beli satu dusnya Itu kembaran ya Yang kembar itu ada si Punisher dan si Daredevil dengan buffnya juga Jadi totalnya 8 Jadi yang kembar hanya 2 ini aja ya Nah jadi seperti itu Oke yang pertama ada si Jessica Jones ya Ini seri 1 Ya season 1 yang dimana dia ceritanya Ada seorang detektif Memburu yang namanya penjahatnya itu Gilgrave Nah Gilgrave ini punya kekuatan Kalau dia misalnya menatap si wajah Gilgrave Dan Gilgrave menyuruh apapun ke korbannya Korban tersebut bakal menurut Nah kalau si Jessica Jones ini sudah kebal ya Dia nggak bisa gitu Dan akhirnya si Gilgrave-nya mati Dan inilah dia Yang mengalami ada si Jessica Jones Yang mempunyai kekuatan healing Healing faktornya kuat ya Dan juga punya kekuatan super Seperti Hulk Kuat banget ya Setelah mendapatkan operasi Di sebuah medis rahasia Nah untuk mengetahui medis rahasianya itu Itu ada di season 2 Siapakah yang telah mengubah Jessica Jones menjadi superhero Nah kita tahunya di season 2 Cuma di season 1 Dia mengalahkan yang namanya Gilgrave Nah itu dia Itu cerita singkat dari Jessica Jones Yang seorang detektif ya Di Hell's Kitchen Ini dia figurnya Kau bisa lihat jaketnya ya Casual banget Nah ini seperti ini modelnya Dengan sepatu bootnya ya Jessica Jones Dengan wajahnya si cantik Nah Seperti Katy Perry mukanya sekilas Cuma bukan Katy Perry ya Mirip Pemerannya cuma Saya nggak apal Pemerannya Jadi itu Ini dia logonya Jessica Jones Belakangnya seperti ini Nah untuk akartikulasinya ada di dengkul ya Siku kepala Tidak begitu banyak ya Untuk detilnya sangat keren banget Cantik banget ya detilnya ya Ya inilah dia Jessica Jones Oke lanjut lagi ada Di cerita Daredevil Daredevil ini kostumnya seperti ini Di season 2 Yang dimana dia harus menghadapi Yang namanya Punisher ya Punisher adalah anti-villain Yang Tapi nanti setelah kita ngomong Punisher Sekarang kita ngomong The Daredevil Adalah seorang Lawyer Atau pengacara Yang buta Bapaknya adalah seorang petinju Dan dia terkena Dan dia Terkena Kenapa dia buta Karena dia kena kontaminasi Cairan Ya yang terkena matanya Dimana cairan tersebut Mengubah Sel-sel dalam kepala Dan seluruh badannya Menjadi lebih seimbang Dan juga dia bisa mendengar Dari kejauhan ya Meskipun dia buta Dan dia bisa membaca gerak Dari getaran Yaitu Daredevil Seperti ini Keren banget Yang diperankan oleh Charlie Cox ya Orangnya Charlie Cox Namanya Daredevil season 2 Ini kostumnya seperti ini Kalau season 1 Dia pakai Hanya baju hitam saja Dengan sorban ya Matanya ditutup gitu Cuma kalau ini Dia lebih keren Kalau bisa lihat Ada Ini nya Aksesoris tangan penggantinya Menggenggam Karena dia jago tinju ya Karena bapaknya Memang seorang petinju Dan ini dia Sticknya Yang bisa digabung ya Seperti itu Artikulasinya Tidak hanya ada Di perut ya Tapi untuk Jessica Jones Tidak ada artikulasi Di perut Cuma ini ada artikulasi Di perut Di siku Di dengkul Dan kalau bisa lihat Detailnya keren banget ya Seperti ini modelnya Nah itu dia Daredevil Netflix Ya Dimana dia di season 2 nya Melawan si Punisher Kalau di season pertama Dia melawan Kingpin Nah seperti itu Ini dia Daredevil The man with hot fear Lelaki tanpa rasa takut Daredevil Oke Lanjut lagi Sebelum kita masuk ke Punisher Ada si pacarnya Daredevil ya Namanya Elektra Ini pada saat dia Dia mati ya Dia mati Terbunuh Oleh The Hand Dan dia Di hidupkan lagi Oleh The Hand Dinamakan Black Sky Nah seperti ini Dan dia menjadi musuh Di Film Netflix Yang berjudul Defender Yang dimana Endingnya Dia jatuh Dengan si Daredevil Pada saat pertarungan itu Dan dia terkena Runtuhan gedung Gak tau dia mati Apa enggak Yang jatuh si Daredevil Hidup Tapi kalau ini Gak tau ya Gak tau mati Apa enggaknya Dengan mempunyai Senjata 2 Trisula Dilatih oleh gurunya Si Stick ya Karena dia dan Si Daredevil ini Adalah satu perguruan Yang dimana Dilatih oleh Namanya Stick Stick itu Orangnya buta ya Tapi tetap Dia punya instingnya Keren banget ya Dan dia termasuk Anggota The Hand Seperti itu Ya Artikulasi Yang hanya ada di Ini ya Dengkul Siku Tangan Cuma di atas dadanya Bisa diputer-puter Sama kepalanya Ada penggantinya Ini yang memakai Memakai Apa namanya Masker Yang ini tidak Nah seperti ini dia Modelnya Elektra Yaitu Kekas Daredevil Yang sangat-sangat Mengemaskan Oke lanjut lagi Langsung kita bicara Ke Punisher Yang diperankan oleh John Bentral Kalau kamu tahu film The Walking Dead Season 2 Dia jadi Shane Yang dia matinya Di tempat pertenakan Itu ya Yang dimana Dia menyelingkuhi Istri dari Rick Karena ya Itu tadi Istri Ditinggal Rick Nah tapi Disini dia menjadi The Punisher Di serius Marvel Serius Saya kurang tahu Untuk lebih jelasnya Mungkin yang ada Season 2 ya Cuma masih Masa-masa ini ya Untuk season Daredevil ini Dia bermusuhan Dengan Daredevil Karena Kesepahaman Karena dia harus Dengan cara Membunuh Tapi kalau Daredevil Tidak membunuh Kalau dia membunuh Para korban-korbannya Yang dimana Frank Castile ini Adalah seorang Pahlawan Tentara Sorry Yang dimana Dia Keluarganya Dibunuh Dibunuh oleh Mafia Dan semua keluarganya Dibantai mafia Dan untungnya Pada saat dia Mau dibunuh Dia selamat Dan dia Lahir kembali Menjadi The Punisher Yang mempunyai Senjata-senjata Yang cukup Gila Dan juga Cadas banget Dia menghadapi Para-para Mafianya Yang telah Mengganggu Dan juga Merusak Ke rumah Tangganya Ini dia John Bentral Oke Cadas banget Keren banget Untuk Skopnya Mirip banget Dengan John Bentral Dengan Bajunya Yang Keren banget Jubahnya Pistolnya Ini ada Di Daredevil Season 2 The Punisher Real cool Cukup Keren juga Pada saat dia Bertarungan Daredevil Kamu tau Siapa yang menang Tonton aja Di Daredevil Season 2 Di Netflix Tentunya Oke Ada juga Si Blade Blade ini Kalau kita tau Di filmnya Ada ya Di movie-nya Di Perang oleh Wesley Snipes Dia adalah Seorang Half human Half vampire Dimana pada saat Dimana pada saat Ibunya Dia Hamil Ibunya digit oleh Vampir Dan jadilah Blade Yang sebutannya The Walker Artinya vampire Yang bisa berjalan Di atas Matahari Bisa kena matahari Bisa Vampir di siang hari Dan dia membunuh Semua vampir-vampir Jadi seperti ini Marvel Blade Dengan rambutnya Varian kepalanya Seperti ini Mirip dengan Wishly Snipes Kalau saya lihat Cuma ini lebih Cadas Dengan pedangnya Swordnya Bisa lihat Oke Seperti itu Modelnya Blade Keren banget Oke Itu yang Cerita Blade Lo bisa lihat Ada filmnya Di Blade 1 2 3 Cukup Keren juga Semoga saja Dia ada Sequelnya Karena cocok Banget Blade Kacamatanya Mirip Edgar David Main bola Dan yang terakhir Ada Bullseye Bullseye ini merupakan Musuh dari Daredevil Kalau kamu tahu Di series Daredevil movies Yang diperankan oleh Ben Affleck Yang sekarang jadi Batman di Justice League Nah ini dia Yang diperankan oleh Colin Farrell Colin Farrell Tapi ini versi komik ya Cukup banyak juga Aksesorisnya Ada pisau Ada ini Apa Kepalanya Seperti ini Ada Alternative Head Dan Alternative Hand Kalau bisa lihat Cukup banyak Aksesorisnya Bullseye Dengan lambangnya Seperti ini Di kepalanya Kemampuannya Adalah dia Tidak pernah Meleset Dalam Menembakkan Sesuatu Baik itu Seperti kalau Viral sekarang Masuk Pak Eko Seperti itu Modelnya Ini versi Di Marvel Adalah Daredevil Musuh Bebuyutan Dari Daredevil Dan Elektra Kalau di movie Dia membunuh Ayah dari Elektra Nah Itulah Daredevil Seperti ini Modelnya Kalau bisa lihat Pisaunya Modelnya Kayak gini Dipasang Keren banget Dan ini Bisa kamu dapatkan Di Brine Toys Tentunya Serius Menting Dan yang terakhir Adalah Dari Figure-figure Terjadilah Ini Dibentuk Menjadi satu Menting Dimana dia Seorang Profesor Yang terkena Cairan Karena dia Mau hampir Dibunuh Oleh Seorang Mafia Atau Saya kurang tahu Penjahat Dia kena cairan Dan dia masuk Rawa-rawa Akhirnya Di rawa-rawa Itu Kita memiliki Efek Bergabung Dengan tubuhnya Jadilah dia Menting Seperti ini Bentuknya Kalau di DC Itu namanya Swamting Kalau di sini Namanya Menting Seperti itu Kurang lebih Seperti itu Atau Ada dua versi Ini seorang Profesor Dan dia juga Seorang Apa ya Ahli Sihir Jadi dia Ada dua versi Seorang Profesor Dan ahli Sihir Yang dimana Dia mempunyai Kekuatan gelap Seperti ini Modelnya Sangat Artikulasinya Sangat Ada di sini Kepala Cuma berputar Seperti ini Seperti burung Hantu Seperti gini Tangannya Seperti ini Mirip dengan Saya Squatch Untuk Untuk Body Body Mouldnya Kayak Sasquatch Sasquatch Warnanya Coklat Kalau Sasquatch Ini hijau Cuma ini Kuratannya Keren banget Sangat Detil Bentuk ini Detil Untuk artikulasinya Cukup Banyak Oke Inilah dia Menting Untuk series Dari Series Marvel Legend Netflix Jadilah Main Main Thing Seperti ini Oke Itu aja Review dari Brain Toys Jadi Ini sangat Worthed Untuk kalian Koleksi Jadi Tidak Menyesal Ini keren Banget Jika Bisa Ada Punisher Kalau kamu Doyan Yang nonton Netflix Versi Comic Blade Ini juga Versi Ada Charlie Cox Ini ada Boze Oke Itu aja Review dari Brentos Terima kasih Sudah mengikuti Channel saya Saya akan Sampai berkembang Dan saya Akan banyak Konten-konten Yang keren-keren Bagi Kamu Kamu Semuanya Oke Goodbye Dan Selamat Malam Jangan lupa Di komen Share And subscribe Bye-bye Ngedapsu Hayah Masuk Benteng